Welcome to my channel Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Ella Rizkila Kali ini saya akan bikin Oseng pepaya muda Yang rasanya pedes manis Kalau kalian pengen tau caranya Tonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa di subscribe Pertama saya akan Haluskan bumbu halus Ada 2 butir kemiri 3 bawang putih 5 siung bawang merah Ini bumbu yang saya akan blender Dan ini hasil yang sudah dihaluskan Bahan pelengkapnya Ada 2 lembar daun salam Lengkuas 1 buah cabai merah Dan 5 buah cabai rawit Ini kalau cabai saya potong-potong saja Kalau kalian suka pedas Cabainya boleh ditambahin lagi ya Besti Karena Oseng pepaya itu Enaknya Dimakan dengan yang rasa pedas Cabai sudah dipotong semua Cabai sudah dipotong semua Selanjutnya Saya akan sisihkan dulu Ada setengah sendok teh garam Setengah sendok teh penyedap rasa 1 jembal gula merah Setengah sendok teh kunyit bubuk Ini kunyit bubuk ini Opsional Boleh digunakan Atau tidak Karena disini saya menggunakan Untuk warna Biar warnanya Biar tidak terlalu pucat Dan ini ada 1 kg pepaya muda Yang sudah disaruh Dan sudah dicuci bersih Selanjutnya Saya akan tumis Bumbu halus Saya menggunakan api kecil Supaya bumbunya itu matang Dan tidak bau langu Jangan lupa juga Dioseng-oseng Tambahkan daun salam Dan lengkuas Diaduk kembali Biar bumbunya itu rata Berikutnya Masukkan garam penyedap Dan kunyit bubuk Masukkan juga Cabai yang sudah dipotong Tumis sampai kunyitnya itu Tidak bau langu Aduk-aduk Sampai benar-benar Bumbunya itu matang Dan maaf ya Besti Saat memasukkan cabai Dan bahan pelengkap Tidak keambil video Bumbu sudah wangi Saya masukkan gula jawa Dan papaya muda Jangan lupa Diaduk kembali Biar bumbunya itu rata Dan saya juga Tambahkan sedikit air Untuk melarutkan gula jawanya Kalau masak sayuran itu Apinya boleh dibesarin ya Besti Dan jangan lupa juga Koreksi rasa Jika kurang garam Penyedap Gula boleh ditambahin lagi Dan cukup diaduk-aduk Sampai benar-benar itu Airnya habis Dan ini sudah saya cek Dan rasanya pun sudah pas Pepayanya pun sudah empuk Boleh matikan api Oseng papaya ini Adalah masakan kampung Tapi yang rasanya itu Super-super enak Karena rasanya itu Pedas manis Sikit nafsu makannya itu Bertambah Dan ini Sudah Aku siapkan Untuk ditaruh Di piring Atau di plating Dan siap Untuk disajikan Dan terima kasih Yang sudah nonton video aku Jangan lupa Di subscribe Comment and share Biar aku tambah semangat Bikin videonya Bye-bye